drama ini bercerita tentang Choi Sang-en sebut saja nona Choi seorang perempuan cantik berusia 30 tahunan yang mempunyai basic pekerjaan yang sangat gokil ia bisa memanfaatkan wajah cantik penyakitnya tersebut menjadi sebuah mesin penghasil dolar yaitu dengan cara menjadi pasangan bayaran untuk pria-pria jomlo dan pekerjaan nona Choi tersebut sangat membantu bagi kaum pria yang sering ditanya kapan nikah sudah punya pasangan apa belum biasanya pertanyaan itu muncul saat menghadiri Yoni sekolahan atau saat kumpul-kumpul dengan keluarga besar untuk memecahkan masalah kata tersebut nona Choi lah solusinya bermasalah itu pada kenyataannya bukan hanya dialami satu atau dua orang saja itu dibuktikan dengan big data mantan kliennya nona Choi yang mencapai ratusan orang yang itu artinya nona Choi sudah memecahkan rekor sebagai janda dengan mantan suami terbanyak di dunia saking seringnya ia menikah sampai-sampai pelayan gedung sudah tak asing lagi dengan nona Choi dan untuk membuat mereka bungkam nona Choi mengancam mereka dari sekian banyak kliennya ada dua orang yang dispesialkan oleh nona Choi yang pertama pria yang bernama guang-nam awalnya nona Choi dibayar hanya untuk menutupi guang-nam yang tidak normal keduanya melakukan pernikahan untuk menutupi kebelokan guang-nam tersebut ketidak normalan guang-nam pada kenyataannya menjadi keuntungan tersendiri bagi nona Choi ia bisa tinggal di rumah guang-nam secara gratis dan ia juga tidak takut diapa-apakan guang-nam karena ia tahu kalau guang-nam tidak normal dan seiring berjalannya waktu keduanya menjadi sahabat baik bahkan menjadi teman curhat yang kedua Jung Jiho sebut saja Jiho klien spesial pertama yang dikontrak nona Choi sebelum guang-nam Jiho dan nona Choi sudah mencari pernikahan kontrak selama lima tahun dan alasan nona Choi tetap bekerjasama dengan Jiho apalagi kalau bukan karena Jiho berstatus pria konglomerat yang selama ini menjadi satu-satunya kliennya yang tak pernah telat untuk membayarkan gayanya walaupun begitu nona Choi tak tahu banyak tentang suami kontraknya yang satu ini saking misteriusnya dan irit bicaranya nona Choi sampai bisa menghitung kata-perkata dari Jiho selama keduanya berhubungan dibalik pekerjaannya yang unik tersebut nona Choi sendiri mempunyai permasalahan dengan seseorang yang sebut saja namanya nona yo selama 13 tahun ia bekerja dikatakan kalau nona Choi sering sekali mengirimkan uang kepada nona yo ia juga sering sekali melamunkan masa-masa kelamnya bersama nona yo tapi saat nona yo meminta nona Choi untuk tidak lagi mengirimkan uangnya membuat nona Choi terlihat kecewa yang pasti belum terjawab ada permasalahan apa diantara nona Choi dan nona yo tersebut kembali ke pekerjaan nona Choi setelah membantu berbagai permasalahan kliennya nona Choi berniat pensiun ia juga curhat tentang itu kepada guangnam dan nona Choi berniat mengejar mimpinya untuk menghilang dari orang-orang yang dikenalnya rencananya ia dan guangnam akan pergi ke Kanada yang jadi permasalahannya sekarang nona Choi tak bisa begitu saja memutuskan bercerai dengan Jiho ada saja momen yang dibuat Jiho yang sukses membuat dona Choi lupa dengan tujuan menemui Jiho guangnam yang melihat nona Choi terus-menerus gagal untuk mengakhir hubungannya dengan Jiho menebak kalau ia menyukainya yang direspon nona Choi dengan senyumannya dan mengiakan dan nona Choi sadar betul pelet Jiho itu berasal dari mana ya itu datang dari harta dan ketampanan Jiho tapi setelah nona Choi pikir ia tak mungkin terus-menerus berada di situasi tersebut apalagi setiap nona Choi ingat pelakuan Jiho yang memperlakukannya begitu baik semakin yakin untuk meninggalkannya dengan alasan itulah nona Choi menemui Jiho lagi-lagi ia kembali di perlakuan bakratu sebelum tersihir lebih jauh nona Choi ji lantas mengutarakan maksud tujuan menemui Jiho baru saja nona Choi menganggap Jiho sudah terlebih dahulu mengatakan perceraian keduanya yang anehnya bukannya lega karena Jiho berpikiran yang sama nona Choi malah kesal yang setelahnya ia curhat kepada guangnam tentang hal itu yang berakhir nona Choi ditertawakan guangnam juga mengingatkan nona Choi kalau apa yang dirasakan nona Choi saat ini membuktikan bahwa nona Choi terkena virus cinta Jiho katanya yang langsung disangkalnya berapa kalipun nona Choi menghindar tentang perasaannya tersebut faktanya bayangan-bayangan Jiho saat meratukannya tetap saja gentah yang dipikiran nona Choi belum genap seminggu perceraian keduanya nona Choi kembali dipertemukan dengan Jiho untuk kali ini ia berpapasan dengan Jiho di sebuah lip yang kebetulan saat itu Jiho bersama seseorang bernama Kang Hye Jin yang diketahui sebagai aktor terkenal yang sedang menyamar bukan hanya sebagai aktor ia juga berstatus sebagai putra pemerik perusahaan grup Gang Jin hanya saja statusnya tersebut dirahasiakannya dan yang anehnya Kang terlihat kaget saat melihat nona Choi dan sepontan memanggilnya Jamie kekagetannya tersebut teralihkan saat Kang melihat ke akrabah nona Choi dan Jiho ia juga melihat cincin kembar yang dipakai keduanya dan Kang menyimpulkan kalau keduanya suami istri fakta terungkap ternyata nona Choi adalah cinta pertama Kang dan Kang dulu pernah bertemu dengan nona Choi saat datang ke rumahnya bersama nona Yoo dan keduanya kesana berniat membicarakan soal bisnis diketahui dulu nona Yoo adalah seorang direktur perusahaan grup na dan ia mengenalkan nona Choi kepada keluarga bisa perusahaan grup Gang Jin sebagai nona muda sedangkan nona Choi sendiri ia kembali bertemu dengan Jiho dan ia malah kembali luluh bahkan nona Choi mengaku kalau Jiho suami sekaligus klien terbaiknya setelah pertemuan dengan nona Choi tadi Jiho ketahuan sedang melakukan hal-hal aneh oleh Kang Kang melihat Jiho berpilaku seperti psikopat dan itu membuat Kang ketakutan selain ketakutan dan ia juga tak bisa tidur lantaran mengkhawatirkan nona Choi dan keesokan harinya ia membaranikan diri untuk menemui nona Choi yang kebetulan nona Choi sedang berada di depan apartemen Jiho Kang mengatakan kepada nona Choi kalau suaminya berbahaya ia juga bertanya kepada nona Choi sendiri tentang keadaannya yang direspon nona Choi dengan tampang aneh sebelum menjawab semua pertanyaan Kang tersebut Jiho sudah muncul di depan pintu rumahnya Jiho dengan nada manja meminta nona Choi menyiapkan makan malamnya tapi ia melihat nona Choi diganding Kang membuatnya murka ia meminta Kang untuk tidak mengganggu keluarganya sebenarnya Kang menggandeng nona Choi hanya untuk melindunginya mungkin ia takut tiba-tiba Jiho menikam keduanya dan Kang langsung menuduh Jiho psikopat awalnya Jiho malas melalui tuduhan Kang tersebut tapi saat melihat nona Choi yang terpengaruh dengan tuduhan Kang itu Jiho tak tinggal diam ia mengatakan pekerjaannya yang seorang hakim dan ia melakukan itu hanya hanya mensimulasikan kasus yang sedang ditanganinya dari situ Kang langsung malu mendengar kebenerannya sedangkan nona Choi ia langsung tersenyum-senyum sendiri gara-gara kejadian itu apalagi saat Jiho mengatakan kalimat manjanya tadi kepada nona Choi membuat Jiho habis terus-menerus di ledek nona Choi Jiho berdalih kalau itu hanya untuk melindungi nona Choi dari gangguan Kang tadi setelah ledek-ledekan keduanya makan malam bersama sambil diselingi cerita keduanya dan itu pertama kalinya keduanya bisa ngobrol panjang lebar sebelum akhirnya obrolan tersebut berakhir sebagai bentuk keseriusannya untuk berhenti menjadi istri sewaan keesokan harinya nona Choi berniat mendonasikan semua cincin kawin yang ia peroleh dari kliennya tapi ada satu cincin yang tak bisa didonisikannya yaitu cincin pemberian Jiho di di saat yang sama nona Choi baru ingat kalau ia belum memberikan surat cerainya kepada Jiho yang akhirnya ia pergi ke sebuah tempat untuk memperoleh surat tersebut dan rencananya surat itu akan ia berikan kepada Jiho hari itu juga tepat saat nona Choi pergi ke apartemen Jiho ia berpapasan dengan orang yang dicarinya dan keduanya sama-sama membawa sebuah upload coklat yang diperkirakan surat yang sama yang akhirnya keduanya memutuskan untuk makan malam yang terakhir kalinya di sebuah rumah makan dan di akhir makan malam tersebut keduanya saling memberikan upload coklat yang mereka bawa dan paginya saat nona Choi membuka upload coklat pemberian Jiho tersebut ia dikagetkan dengan upload tersebut yang bukan berisi surat cerainya melainkan berisi surat tiket konser idola nona Choi dan itu membuat nona Choi malu tambah malu lagi saat ia ingat isi upload coklat yang diberikan kepada Jiho ia mencoba mengkreatifikasi kepada Jiho tapi sayangnya jauh kandung ambak tapi walaupun begitu keduanya memutuskan untuk menonton konser tersebut dengan keadaan duduk berjauhan untungnya kecanggungan itu tak lama dan itu berkat kedatangan dosen Jiho yang mau tak mau Jiho memperkenalkan nona Choi sebaik istrinya dan untuk kesekian kalinya nona Choi harus kembali terlibat di kehidupan Jiho niat awal nona Choi untuk mengakhiri hubungannya dengan Jiho dan pergi keluar negeri nyatanya malah sebaliknya keduanya malah semakin dekat bahkan lebih dekat dari sebelumnya sampai suatu ketika nona Choi yang saat itu sedang cendetau bersama Jiho dihubungi ke Wang Nam mengabarkan tentang nona Yo terlibat masalah ia dipitnah oleh perusahaan Gang Jin Group dan sekarang nona Yo berada di kantor polisi dari situ nona Choi tertegun yang akhirnya Jiho pun tahu tentang kedekatan nona Yo dan nona Choi tersebut setelah mendengar kabar tak mengenakan itu nona Choi langsung menemui nona Yo ia kesana sambil membayangkan awal mulai pertemuannya dengan nona Yo dulu ia dipungut dari mati asuhan dan dipersyarkan dengan penuh kasih sayang oleh nona Yo tapi satu yang membuat nona Choi marah sampai saat ini yaitu nona Yo menolak dipanggil ibu dan menganggap nona Choi sebagai investasi bisnisnya nona Choi berbicara kepada nona Yo dengan nada angkuh dan sombong tapi setelahnya dan tanpa sepengetahuan nona Yo nona Choi menangis bahkan ia berubah pikiran untuk meninggalkan negerinya yang sebelumnya ia sebenarnya terbang ke Kanada nona Yo benar-benar prustasi saat itu yang akhirnya ia menghubungi Jiho meminta izin untuk menyendiri di rumahnya tapi saat akan menuju ke sana nona Choi diculik Kang dan yang mengagetkan ia diperkenalkan Kang di depan wartawan sebagai pasangannya dan parahnya lagi Jiho melihat itu walaupun muka nona Choi ditutup-tutupi Jiho tahu kalau itu nona Choi lantaran saat itu nona Choi memakai cekin kawin pemberiannya dan apa yang dilakukan Kang tersebut membuat nona Choi marah ia juga menjelaskan bahwa ia telah pensiun dari pekerjanya itu tapi saat Kang menawarkan solusi tentang nona Yo yang sekarang di penjara membuat nona Choi berubah pikiran ditambah lagi saat Kang benar-benar meminta tolong kepada nona Choi untuk membersihkan namanya dari media yang menuduhnya sebagai pria belok mungkin karena selama ini media tak pernah melihat Kang kencan dengan cewek tulen yang keesokan harinya nona Choi menjemput nona Yo di penjara dan ia memutuskan untuk membawa nona Yo ke rumah guang enam setelahnya nona Choi bertemu dengan Jiho ia berniat menjelaskan tentang hubungannya dengan Kang yang disambut tak suka oleh Jiho bahkan Jiho sampai menyendir nona Choi yang katanya kalau butuh uang nona Choi bisa melanjutkan kontraknya dengan Jiho dan sendiran tersebut rupanya nyampai ke hati nona Choi nona Choi kembali bertemu dengan Kang ia dan Kang negosiasi tentang plus minusnya kerja sama mereka contohnya apabila Kang bekerjasama dengan nona Choi kan bisa terbebas dari tuduhan media tentang gosip kebelokannya dan minusnya nona Choi mematok harga yang cukup fantastis awalnya Kang protes yang setelahnya ia setuju setelah sepakat dengan kontrak tersebut nona Choi langsung membuat skenario hubungan palsu keduanya nona Choi dan Kang sengaja memperlihatkan kebersamaan keduanya di depan umum sehingga membuat keduanya menjadi pusat perhatian terus keduanya juga dengan sengaja membuat skandal settingan dengan cara tidur di mobil berdua di sebuah parkiran dan mereka melakukan itu karena nona Choi tahu lokasi tersebut tempat papa raja berkumpul sehingga keesokan harinya berita terbaru tentang aktor tampan Kang Hei Jin dan nona Choi menyebar dengan judul yang sukses membuat Jiho panas mendengarnya dan menyebabkan keduanya 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 dan menyebabkan keduanya